Gubernur Jambi Al-Haris Rabu Pagi menghadiri seraterima jawatan TPPKK Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris berharap program kerja PKK dapat selaras dengan pemerintah Provinsi Jambi. Digelar secara virtual dan dilakukan langsung oleh Ketua Umum TPPKK Tritito Karnavian Rabu Pagi, bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi, Hesnidar Haris secara resmi dilantik menjadi Ketua TPPKK Provinsi Jambi, masa bakti 2021-2024. Turut hadir dalam kesempatan ini Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan selamat kepada Ketua TPPKK Provinsi Jambi yang baru saja dilantik dan mendorong agar segera menyusun dan memantapkan program kerja. Haris juga meminta tentunya program kerja yang disusun TPPKK Provinsi Jambi harus selaras dengan program kerja pemerintah Provinsi Jambi. Karena TPPKK Provinsi Jambi merupakan mitra kerja pemerintah Provinsi Jambi, artinya program kerja TPPKK Provinsi Jambi harus membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Jambi yakni Jambi Mantap, maju, aman, nyaman, tertib, amanah, dan profesional. Kita resmi dilantik oleh Ibu Mendagri, yaitu Ketua TPPKK Provinsi Jambi yang baru. Nah, setelah itu saya juga mengukurkan Ibu Ketua TPPKK. Nah, ini adalah pergantian dari Ibu Prolimah Proli ke Ibu SD. Nah, tentu Ibu, apa namanya, Ibu Stirman ya. Nah, tentu Ketua TPPKK ini kan adalah lembaga yang mitra dengan kita daerah. Dan fungsi ini luar biasa gitu. Ada hal-hal yang tidak mungkin pemerintah menjangkaunya, itu bisa menjangkaunya adalah Ketua TPPKK. Nah, maka ini kalau mereka berperan betul dalam mereka, maka ada 10 program buka PKK yang ini menjadi atuan mereka mungkin ya. Lebih lanjut, Gubernur juga berharap Ketua TPPKK Provinsi Jambi dan seluruh jajaran bisa mengemban tanggung jawab dengan amanah demi meningkatkan kinerja TPPKK Provinsi Jambi. Rian Cen Cen, Cek TV, Melaporkan.